Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Oma-Opa, rekan-rekan muda, beserta adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam program Mari Membaca Alkitab pada hari yang ke-8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, salah kami yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan sepanjang hari ini. Ketika malam hari ini kami ingin membaca firman-Mu, Tuhan Yesus kiranya kemau tolong kami. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari yang ke-8 mengusung tema Hari-Hari Untuk Dikenang. Bacaan terambil dari kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 sampai pasal 23 ayat yang ke-20. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Isaac, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Isaac anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Isaac anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Isaac disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Isaac anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Isaac. Hal ini sangat menyebelkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, Janganlah sebal hatimu, karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Isaac. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Kesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang digirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, Tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyari. Allah mendengar suara anak itu, lalu malekat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun, dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Pada waktu itu, Abi Melek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang akan kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, Aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abi Melek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abi Melek. Jawab, Abi Melek, Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku dan sampai hari ini pun belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abi Melek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan tujuh anak domba petina dari domba-domba itu. Lalu kata Abi Melek kepada Abraham, Untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, Ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abi Melek beserta pikol panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, Ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Isaac. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Isaac anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu, berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Isaac anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu, berkatalah Isaac kepada Abraham ayahnya, Bapak, saud Abraham, Ya anakku. Bertanyalah iya, Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnya lah kayu, diikatnya Isaac anaknya itu, dan diletakannya di mesbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham! Sahutnya, Ya Tuhan! Lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh, dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Sesudah itu, Abraham mendapat kabar. Juga Milka telah melahirkan anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset, Haso, Pildes, Hitlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ripka. Kegelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan Gundik Nahor yang namanya Reuma, melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tah, Has, dan Maka. Pasal 23 Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arbah, yaitu Hebron, di Tanah Kanaan. Lalu Abraham datang, meratapi, dan menangisinya. Sesudah itu, Abraham bangkit, dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Head, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Head menjawab Abraham, Dengarlah kepada kami tuanku, Tuhanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi, kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorangpun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk mengemburkan istrimu yang mati itu. Kemudian, bangunlah Abraham lalu bersujud kepada Bani Head, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu, Efron hadir di tengah-tengah Bani Head. Maka jawab Efron orang Head itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Head, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu. Dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah saja istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh orang Bani Head itu. 400 sikal perak seperti yang berlaku di antara para sodagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu, sampai ke tepi-tepinya. Diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Head itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu, Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di Tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Head ladang dengan gua yang ada di sana, diserahkan kepada Abraham menjadi guburan miliknya. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Pernahkah kita membayangkan ketika Sarah dan Abraham berada dalam satu pesta? Mungkin teman-teman yang hadir pada saat itu akan mengenang kembali bagaimana perjalanan kehidupan mereka. Ketika mereka dipanggil untuk meninggalkan kampung halaman dan memulai kehidupan baru di Kanaan. Petualangan mereka kemudian berlanjut ketika di Mesir. Mereka menerima janji kedatangan seorang bayi. Padahal pada saat itu kita tahu berapa usia mereka. Ia juga terkenang dengan kasus hagar. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menuju mesbah persembahan. Bapak-Ibu Saudara yang terkasih semua kisah itu tentu sangat mereka ingat. Sudah pasti beberapa tahun sebelumnya pada saat mereka baru memulai kehidupan bersama, tidak pernah terbayangkan apa yang akan terjadi, apa yang nanti akan dihadapi, bagaimana kira-kira reaksi mereka dalam menghadapi itu semua. Namun, mari kita merenungkan kembali bagaimana Sarah dan Abraham selalu tidak mengetahui kemana petualangan rohani, keteguhan hati, dan ketaatan mereka kepada Tuhan akan membawa mereka. Namun mereka hanya tahu bahwa mereka harus mendengar petunjuk dari Allah dan juga mengikutinya. Dan Allah kemudian menuntun mereka pada langkah-langkah kehidupan selanjutnya. Walaupun mereka sudah diberikan tujuan yang jelas, tetapi kesulitan dan kekecewaan itu masih saja mewarnai kehidupan mereka. Dalam perjalanan kehidupan Abraham, tak kala dia juga membuat keputusan-keputusan yang salah, meski ia hidup dekat dengan Tuhan. Penantian, pengenapan akan janji Tuhan seperti tidak ada akhirnya. Dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, tentu ada saat di mana mereka berpikir, kenapa harus pergi dengan jauh? Pergi jauh meninggalkan rumah. Bukankah berada di antara keluarga pasti lebih aman, lebih nyaman, lebih menguntungkan, dan segala hal bisa lebih diperkirakan. Bapak-Ibu mungkin saja hal itu terjadi. Namun ketika mereka memilih untuk melangkah di dalam iman, mereka Tuhan pakai untuk menjadi pembuka jalan bagi bangsa yang baru. Mereka mengalami pengenalan akan Tuhan dan juga kuasanya. Allah tidak mengatakan kepada mereka bahwa hidup mereka akan menjadi mudah, tetapi yang dikatakannya adalah hidup mereka akan menjadi lebih baik, dan tangan Tuhan akan memberkati hidup mereka. Bapak-Ibu saudara, kita pun juga sama seperti Abraham dan Sarah. Kita meyakini bahwa ada satu perjalanan yang aman, dan pasti itu akan menjadi satu kenyataan. Memang ada bagi sebagian orang yang dipanggil untuk menikmati lebih dari sekedar keamanan. Kita mungkin tidak menyadari ada satu petualangan besar yang akan menanti kita. Mungkin saja kita memerlukan waktu seumur hidup untuk memulai melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi apabila Allah meminta kita untuk melangkah dalam iman, mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Saat ini mungkin saja tidak terlalu banyak tantangan yang kita hadapi, namun jalan masih panjang. Oleh sebab itu, mari kita minta Tuhan untuk terus menolong agar kita menjadi anak-anaknya yang taat dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami melihat bagaimana perjalanan kehidupan Abraham dan Sarah. Tidak mudah terkadang membingungkan kemana Tuhan akan memimpin. Mereka pergi, Tuhan panggil ke tempat yang mereka sendiri tidak tahu. Namun kami melihat bagaimana Tuhan boleh menolong dan memimpin dalam setiap langkah iman yang mereka lakukan. Kami pun percaya, di dalam langkah iman yang kami ambil untuk mengikut jalan Tuhan, tidak banyak hal yang kami ketahui, tapi kami tahu dengan pasti ada penyertaan dan pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kuatkan hati kami, teguhkan kami, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus taat dan setia untuk mengikuti pimpinan jalanmu. Terima kasih, Bapak yang baik. Terpujilah namamu, Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, selamat malam, selamat beristirahat, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk tetap taat dan setia mengikut jalan Tuhan. God bless you. Terima kasih, Bapak.